Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara mengupdate aplikasi VirtualBox ke versi terbaru. Pada mesin pencari, kalian ketikkan VirtualBox, Enter. Selanjutnya, kalian pergi ke websitenya VirtualBox Oracle VM. Di sini, kalian bisa memilih ingin menggunakan VirtualBox versi berapa. Yang terbaru tentunya versi 6.1.32. Jika kalian mencari versi lama, kalian bisa pergi ke VirtualBox 6 atau VirtualBox versi 5.2. Sekarang kita akan download versi terbaru. Kalian pilih Windows Host. Hanya seperti ini saja. Karena kita sudah ada filenya, kita cancel. Di sini, filenya memiliki ukuran 103 MB. Langsung saja, kalian klik dua kali atau tekan tombol Enter. Untuk mengeksekusi file, dan kalian pilih Yes. Sekarang, kita buka VirtualBox. Sebelum melanjutkan, instalasi. Di sini terdapat pemberitahuan bahwa terdapat versi VirtualBox terbaru. Kita klik OK. Kita lihat, versi yang kita gunakan masih 6.1.26. Kita close, dan kita kembali lanjutkan. Untuk melakukan update VirtualBox, kita pilih Next. Di sini, kalian biarkan semuanya. Selanjutnya, kalian bisa memilih ingin membuat star menu, shortcut pada desktop, shortcut pada quick launch. Di sini, saya tidak menggunakan shortcut pada desktop, dan shortcut pada quick launch. Hanya seperti ini saja. Selanjutnya, kalian pilih Next. Yes. Selanjutnya, install. Sudah selesai. Sekarang, kita tetap memilih centang untuk membuka setelah instalasi selesai. Klik Finish. Dan sekarang, kita telah mengupdate VirtualBox ke versi terbaru, 6.1.32. Kita jalankan. Selanjutnya, kalian harus mengupdate VirtualBox Quest Edition. Kalian pergi ke File Explorer. Jika tidak ada VirtualBox Quest Edition, kalian pergi ke bagian Device. Dan kalian pilih Insert Quest Edition CD Image. Kalian buka. Dan kalian pilih yang VirtualBox Windows Edition. Kalian klik. Kalian pilih Yes. Kalian pilih Next. Next. Kalian centang semuanya. Kalian pilih Install. Kalian pilih Install. Kalian pilih Install kembali. Selanjutnya, kalian pilih Reboot. Tentunya, kalian juga bisa memilih Reboot secara manual. Kita klik Finish. Sambil melakukan Reboot atau Restart. Dan sekarang, kalian sudah berhasil mengupdate VirtualBox ke versi terbaru. Kita stay pelajaran kita. Terima kasih. aciones. Kalian pilihNo. Kalian pilih doku. Kalian pilih No. Terima kasih. Terima kasih.